Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama asyikori.com disini kita akan melanjutkan tutorial video pembuatan sistem informasi perpustakaan ini sekarang kita sudah mempunyai 2 buah tabel yaitu tabel buku ini isinya dan tabel pegawai ini isinya sekarang kita membutuhkan tabel lagi kita akan membuat seperti ini diagramnya ada tabel peminjaman dan ada tabel pengembalian untuk buku dan pegawai sudah dibuat tinggal kita akan menambahkan 3 tabel ini karena tabel ini mempunyai foreign key yaitu kode anggota ID pegawai dan kode buku yang masing-masing mengambil dari buku pegawai dan anggota, itu juga pengembalian sama beli key ID pegawai, kode buku dan anggota jadi 3 tabel ini setiap primary keynya akan berhubungan dengan foreign key yang pada tabel pinjaman dan tabel pengembalian kita buat saja disini kita akan buat model baru beserta migrasinya untuk tabel anggota tabel anggota anggota nama ya ntar tunggu ntar tunggu artisan ngembalian plus n saya lihat disini kita sudah menambahkan 2 tabel 2 kelas baru kelas model baru beserta migrasinya disini migrasinya anggota dan pengembalian pengembalian oke ini lama banget sih oke yang kedua dan terakhir tinggal pengembalian 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 kita masukkan saja tanggal pinjam dan tanggal kembali oke pada pengembalian pengembalian terlebih dahulu dead dead oke tiga yang terakhir pengalian kembalian kan kembalian hai 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 sama kita lihat disini pada pengembalian tanggal pinjam tentang kembali Hai dan denda alam pandenda Hai hai m Innen hai 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 plus denda tindak Oke untuk anggotanya kita lihat disini ada nama-nama kelas tempat alamat kopi saja ada pegawai mungkin hai 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 nama-nama nom kelas atau 1789 Hai kelas Hai tempat lahir alamat hai 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 nomor telepon jenis kewamen kemudian tanggal lahir dan status pinjam telpon jenis uh selanjutnya pada pengembangan sini kita buat migrasi baru untuk merelasikan mengambil relasi dari beberapa tabel ini pada tabel pengembalian caranya kita tinggal mengatikan migrasi cengketengit tabel sama dengan pengembalian ih maaf oh sorry kurang nama ya relasi pengembalian oke sudah dan satu lagi peminjaman peminjaman minjaman perhatikan ini peminjaman hai 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 jangan jangan Hai sudah kita ambil pengembalian kita lihat di sini di sini ada adip anggota ID pegawai dan kode buku jadi tabel unsignet unsignet integer di sini di sini hai 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 oke dan copy saja buku anggota selanjutnya kita buat put in Reference. yaitu ID dari tabel bukus Buku. Oke kita copy saja untuk peminjaman karena disini kita lihat sama ya Hai anggota pegawai kode buku anggota kode buku ayat pegawai sama Hai ke setelah sukses seperti ini kita lakukan kita lihat dulu ya artisan Hai ke sini no 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 Hai itu salah ya sebelumnya untuk reaksi pengen Selamat menikmati. Frens. Oke sudah. Column alradi exist. Column alradi exist. Column alradi exist. Column alradi exist. Oke berarti. Refresh saja. Coba kita refresh saja. Migrate. Refresh. Waduh salah lagi ya. Reference Buku ID. Ini buku seanggotas. Tabelnya salah lagi ya. Ini juga pegawas bukus anggotas. Kita disini. Anggotas bukus pegawas. Anggotas bukus pegawas. Oke. VHV Artisan. Migrate. Refresh. Oke sudah berhasil. Kita lihat. Refresh. Perpestakan. Refresh. Nah. Kita disini. Peminjaman. Peminjaman. Kita lihat disini. ID Buku bawahnya. Sudah ada. Peminjaman. Peminjaman. Pembalian. Peminjaman. 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 yaitu menyamaran pengembalian dengan hurin key masing-masing oke selanjutnya pada video berikutnya kita akan melakukan grup operasiku pada masing-masing tabel oke